Tangan geledek jilid 23. Kau jaga buntutnya, biar aku kepalanya tiba-tiba Likong yang sudah mendapat akal lagi berseru kenapa istrinya. Kini mereka melawan dengan teratur. Keadaan mereka berimbang karena kalau So Cuyeng agak terdesak oleh serangan bagian buntut yang terdiri dari tiga orang itu adalah Likong dapat menindih bagian kepala dan perutnya. Dalam jurus ketujuh, terdengar suara nyari NG dan dua pisau pendek terpental, lepas dari tangan si baju merah dan baju hitam. Si baju merah mengeluarkan aba-aba sambil melompat ke belakang dan meringis, karena telapak tangan yang memegang pisau tadi sakit. Secepat kilat barisan Leong Seng itu telah berubah lagi, kini berbentuk bintang sisir, merupakan setengah iingkaran yang mengurung dari depan. Serentak tujuh orang mengirim serangan dengan pisau pendek yang disambitkan ke arah suami istri perkasa itu. Likong dan Cuyeng tidak menjadi gentar. Putaran pedang mereka meruntuhkan semua pisau pendek yang menyambar seakan-akan burung-burung kecil terpukul kitiran angin besar. Akan tetapi segera barisan bergerak maju, lima orang menyerang dengan cambuk yang dua tetap mengirim esambitan pisau pendek. Dua orang penyambit ini berganti-ganti, kedudukan mereka amat teratur dan menyulitkan kedudukan lawan. Diam-diam Likong memuji. Memang Lam Tian Chi Tong telah menciptakan Cip Seng Tin yang luar biasa kuatnya. Tahu bahwa kalau dilanjutkan, pihaknya, terutama istrinya akan menghadapi bahaya, Likong cepat mengeluarkan suara bersuit panjang. Inilah tanda rahasia bagi dua ekor pek tou tiau untuk bergerak maju. Dua ekor burung yang amat setia itu tadinya hanya terbang berputar o di atas saja, bingung melihat Kercit Seng Tin bergerak, tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, belum ada tanda dari majikan mereka untuk bergerak maka mereka hanya ceco watan dan berterbangan di atas, tidak berani sembarangan bergerak. Kini mendengar suitan Likong, dua ekor burung Raja Wali Raksasa itu mengeluarkan pekik menantang dan dua tubuh yang besar ini minukik dan menyambar ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Begitu dua ekor Raja Wali ini mengebrak dengan sayap yang besar, kuat dan paruh yang mengerikan, terdengar teriakan-teriakan kaget. Dua orang anggau Tachit Seng Tin telah kehilangan cambuknya, terampas oleh dua ekor burung itu. Kedudukan barisan menjadi kacau balau dan rusak. Likong tidak menyianyakan waktu baik ini, pedangnya bekerja cepat sekali dan si baju putih berteriak kesakitan, pundaknya tergores pedang dan cambuknya terampas. Juga si baju coklat yang kurang hati-hati saking kaget melihat datangnya dua ekor Raja Wali ini, terluka lengannya dan cambuknya juga terlepas dari pegangan ketika So Cui Ek Akmi nyerangnya dengan hebat. Sudah dapat diperhitungkan bahwa sebentar lagi tentu tujuh orang lem Tian Chitong itu akan menderita kekalahan mutlak karena mereka kini sudah kacau balau bergerak melindungi tubuhnya sendiri-sendiri, tidak merupakan barisan teratur lagi. Kong Ji melihat hal ini dengan hati khawatir. Tujuh orang itu merupakan pembantu-pembantunya yang boleh diandalkan. Kalau sekarang dibiarkan telewaz oleh Likong, ia yang akan merasa rugi sekali. Ia memberi isyarat kepada Chun Gitosu dan Cui Kong kemudian ia sendiri meloncat maju dan membentak, orang, silih jangan menjuai lagak di sini. Kong Ji merendahkan diri hampir jungkok, mengumpulkan tenaga sambil menanti datangnya dua ekor pekto Tiao yang menyambar lagi. Melihat sikap Kong Ji itu, Likong yang bermata awas dapat duga niat musuhnya ini, akan tetapi sendiri sedang menghadapi serangan Chun Gitosu sehingga ia hanya bisa berseru, Tiao Ji, jangan dekat akan tetapi terlambat. Sepasang burung sudah menyambar turun. Burung-burung ini setia sekali dan mereka mulai mengamuk membela majikan mereka, tidak tahu bahwa Kong Ji sudah siap mengumpulkan tenaga luakang. Ketika sepasang burung ini sudah menyambar dekat, Kong Ji mi mukulkan kedua lengannya dengan gerakan Tinsan Kang yang luar biasa hebatnya. Belek tubuh dua ekor burung itu terpental ke atas, bulu-bulu mereka berhamburan dan dua ekor binatang itu terbanting ke bawah dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Milka telah menjadi korban pukulan Tinsan Kang yang dasyat dan semua isi perut telah hancur lebur oleh pukulan ini. Liu Kong Ji manusia jahana melikong berseru keras sekali melihat dua ekor binatang kesayangannya tewas. Pedangnya diputar cepat dalam usahanya hendak menggempur koeng geji, akan tetapi tongkat kakek buntung itu amat kuatnya menghadang dan menyerangnya. Ketika dua buah senjata bertemu, kedua tokoh ini terdorong ke belakang, tanda bahwa tingkat tenaga luakang mereka memang tidak jauh selisihnya. Liu Kong terkejut, tidak mengira bahwa kakek buntung ini demikian liai, maka ia pusatkan perhatiannya dan menghadapi Chun Gitosu. Segera pertempuran seru terjadi, di mana pihak Liu Kong dan istrinya terdesak hebat karena tujuh orang lem Tian Chitong dan Chui Kong juga sudah membantu. Manusia iblis, kau harus mampus bentak so Chui yang marah sekali melihat anak mantunya yang manis itu. Pedang nyonya ini berubah menjadi sinar bergulung-gulung menyambar ke arah Chui Kong. Akan tetapi orang muda yang tak tahu malu ini sudah siap menangkis dengan senjatanya yang istimewa, yaitu lengan tangan kering. Tahu bahwa ia menghadapi lawan tangguh, Chui Kong juga mengeluarkan huncure mautnya dan melawan ibu mertuanya dengan senjatanya ini. Karena Chui Kong si bantu oleh sebagian dari lem Tian Chitong, maka sebentar saja so Chul yang terdesak hebat. Pertempuran ini betapapun juga membuat muka Kong Jai menjadi merah saking jengah dan malu. Ia tahu bahwa benar-benar akan memalukan sekali apabila terdengar oleh orang-orang Kang O bahwa dia telah mengeroyok dua orang besannya. Melihat kenekatan suami istri yang gagah perkastra itu, ia menjadi tidak sabar. Pertempuran yang memalukan pihaknya ini harus segera diselesaikan, pikirnya. Diam-diam ia menyiapkan hektok kiam di tangannya kepandayan istimewa dari Kong Jai memang banyak macamnya. Selain ilmu pedangnya yang kini bertambah tinggi saja setelah ia mempelajari kitab-kitab Pomeisan yang dicuri dan dirampasnya juga ia memiiki ilmu pukulan Tinsan Kang yang amat lihai seperti yang telah ia perlihatkan ketika ia sekali pukul menewaskan dua ekor burung Pek Tau Tiau tadi. Di samping itu, ia masih memiliki ilmu pukulan hektok kiam, pukulan tangan racun hitam, dan jarum-jarumnya yang disebut hektok kiam adalah jarum-jarum beracun yang amat berbahaya. Tiba-tiba terdengar jeritan menyayat hati dan ceng-ceng berlari-lari keluar dengan rambut riap-riapan. Nyonya muda ini tadi sedang mencuci rambutnya ketika ia mendengar berita bahwa di luar terjadi pertempuran hebat. Tempat pertempuran memang jauh dari tempat tinggalnya maka ia segera membawa pedang dan berlari keluar ketika mendengar dari penjaga bahwa musuh yang datang menyerang diikuti oleh dua ekor burung Raja Wali. Mukanya pucat sekali, jantungnya hampir meledak dan rambutnya riap-riapan ketika ia berlari menuju ke arah pertempuran. Melihat bahwa betul-betul ayah bundanya yang dikiyok hebat dan hampir kalah itu, ia mengeluarkan jerit dan menyerbu. Tentu saja ia menyerbu dan menyerang Cui Kong, suaminya yang sedang bertanding mengeroyok ibunya. Manusia berhati binatang. Kau berani mengeroyok ibuku mentak ceng-ceng, pedangnya dengan hebat mengamuk dan menyerang Cui Kong. Cui Kong menjadi kaget dan bingung sekali. Ia memang betul-betul eh sayang kepada istrinya ini, dan menghadapi serangan ceng-ceng ia hanya main mundur dan menangkis. Nio Chu, mereka yang mendesak, bukan kami, ia mencoba memelah diri. Sementara itu, ketika Soe Cui Eng dan Likong melihat munculnya ceng-ceng dengan rambut riap-riapan dan melihat putri mereka itu datang-datang membantu mereka dan menyerang Cui Kong, hati ayah dan ibu ini menjadi girang. Bagaimanapun juga pernikahan antara anak mereka dan Cui Kong adalah suatu kesalahan yang tidak disengaja oleh ceng-ceng, karena Cui Kong menggunakan bujukan palsu. Putri mereka masih tetap seorang gagah dan baik. Ceng Ji, daripada kau menjadi istri manusia iblis ini, lebih habaik kita melawan mati-matian teriak Soe Cui Eng dengan air metu bercucuran saking terharu. Ceng Ji, kita telah ditipu oleh Jahanam Cui Kong, mari kita bikin pembalasan teriak ayahnya. Mendengar ini, hati ceng-ceng makin panas. Ia memang sudah merasa terjeblos dalam perangkat yang dipasang oleh Cui Kong dengan umpan wajah tampan, sikap halus dan kepandaian tinggi. Tadinya ia masih terhibur, karena pandainya Cui Kong bicara. Akan tetapi melihat betapa ayah bundanya dikeroyok, dan kini melihat sepasang burung Raja Waii tewas dan mendengar kata-kata ayah bundanya, kemarahan dan sakit hatinya meluap-luap. Ia menyerang Cui Kong makin nekat lagi mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya. Nio Chu, jangan, Nio Chu, jangan Cui Kong mengeluh sambil mudur terus. Karena ia tidak membalas dan karena kemarahan membuat ceng-ceng menjadi ganas, pundaknya terserempet ujung pedang dan mengeluarkan darah. Pada saat itu menyambar sinar-sinar hitam ke arah dada dan tenggorokan ceng-ceng. Nyonya muda ini menjerit dan roboh, tewas di saat itu juga. Sebatang Hektok Ciam menancap di tenggorokan dan sebatang lagi di dada. Nio Chu tanda seru Cui Kong menubruk dan memeluk mayat istrinya, sedih sekali akan tapi tak dapat marah karena yang membunuh istrinya adalah Liu Kongji. Kongji tadi sudah menyiapkan Hektok Ciam. Melihat sikap ceng-ceng, ia maklum bahwa kalau mantunya itu tidak dibunuh, kelak tentu selalu akan menimbulkan keributan. Setelah menyambitkan Hektok Ciam ke arah ceng-ceng, ia pun memergunakan kesempatan selagi Liu Kong dan Soe Cui Eng terkejut. Milihat putri mereka roboh, Cepat Kongji memidik dan menyambitkan enam buah Hektok Ciam dengan kedua tangannya. Dua batang menyambar Cui Eng, yang empat batang menyambar Liu Kong. Kat Eng tak dapat mengelak, sebatang Hektok Ciam menancap di lambungnya. Nyonya ini menjerit, Limbung akan tetapi masih sempat melompat ke dekat Cui Kong dan menusuk orang muda itu dengan pedangnya. Cui Kong mendengar sambaran angin mengelap ke samping, melepaskan tubuh istrinya. Soe Cui Eng menubruk dan memeluk mayat putrinya, terguling dan roboh tewas dengan memeluk ceng-ceng. Li Kong lebih lihai. Dengan pedangnya ia berhasil menangkis empat batang jarum racun hitam itu, akan tetapi biarpun berhasil menyelamatkan diri dari ancaman empat jarum Hektok Ciam, saat itu tongkat Lotian Tung San Gitosu sudah menyambar. Ilmu tongkat Tosu ini hebat sekali dan tadipun dengan susah payah Li Kong dapat melawan. Sekarang dalam keadaan terdesak oleh serangan jarum-jarum berbahaya, ia kurang dapat mempertahankan diri. Ia masih mencoba untuk mengelak, akan tetapi sambaran kedua mengenai kepalanya. Tak tongkat terpental, seakan-akan mengenai besi. Kepala Li Kong kelihatan tidak apa-apa, akan tetapi jago pantai timur ini terhuyung-huyung. Dengan mata melotot ia masih dapat melontarkan pedangnya yang luncur cepat seperti pedang terbang ke arah Li Kong Ji, akan tetapi sekali mengebutkan lengan baju pedang itu tergulung lengan baju dan jatuh ke bawah. Li Kong terhuyung dan roboh tak berkutik. Napasnya putus setelah melontarkan pedang. Biarpun kepalanya dari luar tidak kelihatan luka, akan tetapi sebelah dalam sudah tergoncang hebat pukulan tongkat yang mengandung tenaga luakang itu. Habislah riwayat Pek Tau Tia Wong Li Kong dengan istri dan anaknya. Sungguh amat sayang dan menyedihkan kematian keluarga ini dibasmi oleh Li Kong Ji dan kaki tangannya, Bibi. Bibi tanda seru. Siupa yang membunuh Bibi, Ah, Bibi jangan, tinggalkan leng-leng bocah perempuan berusia 5 tahun itu datang berlari-lari menubruk mayat ceng-ceng. Akan tetapi sekali tangkap Li Kong Ji menjegahnya. Jangan pegang bentaknya. Ia merasa sebal sekali melihat bocah yang semenjak kecil dipelihara dengan kasih sayang itu sekarang berbalik mencurahkan kasih sayang kepada pihak lawan. Bibi leng-leng menangis dan mironta dalam pegangan Kong Ji. Manusia jahat mana yang membunuhmu? Akan kupukul kepalanya anak setan Kong Ji menggerakkan tangan dan tubuh leng-leng terlempar sampai 4 tombak lebih jatuh terguling-guling dan anak itu menangis kesakitan. Leng-ngeleng, kau pulanglah, jangan turut campur urusan orang tua Ken Gitosu membentak bocah itu. Akan tetapi leng-leng tetap berdiri di situ, memandang ke arah mayat ceng-ceng sambil menangis terisak-isak. Totiang, bocah ini kelak tentu akan menimbulkan bencana saja. Pohon buruk lebih baik dicabut selagi masih kecil, kata Liu Kong Ji, mengerutkan kening. Ia memang jengkel dan sebal melihat Cui Kong masih menangisi kematian istrinya, Tai Hiap, dia masih kecil. Kalau diridik sepatutnya, kelak dapat menjunjung tinggi nama kita, bantah Cunggi Tosu yang masih merasa sayang kepada bocah itu. Sebetulnya kesayangan ini bukan merupakan sebab utama mengapa ia hendak melindungi leng-leng. Yang utama sekali, ia dianggiam menganggap leng-leng sebagai jimat pelindung fa. Tosu kaki buntung ini sebetulnya merasa gentar juga terhadap Sinhang dan kalau leng-leng masih berada di tangannya. Sinhang tentu takkan berani mengganggunya. Kalau keadaan mendesak, ia dapat menukarkan nyawanya dengan anak ini kelak. Liu Kong Ji merasa tidak baik pada saat seperti itu meributkan hal bocah kecil. Lohem, harus mulai sekarang dipimpin baik-baik, katanya, dan dengan langkah lebar ia menghampiri leng-leng. Leng Ji, jangan menangis. Bibimu itu jahat, hendak membunuh kita, maka dia harus mati. Kalau tidak dibunuh dia tentu membunuh kita semua kau pun akan dibunuhnya. Tidak, tidak bisa. Bibi tidak jahat bantah leng-leng dengan berani. Kong Ji mengerutkan kening. Bocah tolol. Kau tidak menurut kata orang tua? Dia jahat. Hayo kau bilang bibimu itu jahat. Tidak leng-leng berkukus sambil menggeleng-geleng kepala dan membanting-banting kakinya yang kecil. Bibi tidak jahat lak Kong Ji menampar pipi bocah cilik itu sehingga tubuh leng-leng tergelimpang. Akan tetapi anak itu merayap bangun. Pipi kirinya bengkak. Namun tanpa memperdulikan rasa sakit pada pipinya ia memandang Kong Ji tanpa kenal takut. Bilang dia jahat bentak Kong Ji makin marah. Tidak, tidak. Bibi tidak jahat leng-leng tetap menggeleng kepala. Plak kembali tubuh kecil itu terpelanting. Kini agak sukar leng-leng mirayap bangun dan pipi kanannya juga bengkak. Kepalanya serasa berputar-putar. Anehnya, bocah ini tadi menangisi kematian ceng-ceng. Sekarang dipukul sampai bengkak-bengkak mukanya ia tidak mau menangis, malah memandang kepada Kong Ji dengan metu bersinar marah. Kong Ji sudah melangkah maju, akan tetapi melihat sepasang metu bocah itu. Ia bergidik teringat ia akan sepasang metu sinhang dan menahan tangannya yang sudah diangkat hendak memukul. Sementara itu Cunggi Tosu yang khawatir kalau-kalau Kong Ji membunuh bocah itu, sudah mendekati dan memondong leng-leng sambil berkata, Leng-geleng, kau tidak boleh ha melawan. Harus menurut kata-kata orang tua, kemudian kakek buntu ini menjura kepada Liu Kong Ji. Harap Liu Tai Hiap bersabar. Serahkan saja pendidikan bocah ini kepada pinto. Setelah berkata demikian, Cunggi Tosu melompat-lompat dengan kakinya yang tinggal sebuah itu, pergi dari situ. Juga Kong Ji pulang ke rumahnya dengan hati mengkal, baiknya selir-selirnya yang cantik-cantik dan mudah menyambut dan menghiburnya dengan sikap dan kata-kata manis Sehingga tak lama kemudian Liu Kong Ji sudah tidur mendengkur di kamarnya, dipijip dan dikipasi oleh selir-selirnya. Sementara itu, dengan hati sedih Cui Kong mengurus pemakaman Ceng-Ceng dan jenazah Liu Kong dan istrinya serta bangkai dua ekor burung itu diurus baik-baik dan dimakamkan. Pekerjaan ini dibantu oleh Lem Tian Chitong dan para anak buah. Tanpa mi ngenal lelah, Tiang Bu melaksanakan perjalanan ke selatan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Tiang Bu yang mengobrak abrik Tui Tioklin hanya berhasil membasmi Ui Tioklin dan menewaskan kaki tangan Liu Kong Ji, akan tetapi Liu Kong Ji sendiri bersama Liu Cui Kong dapat mi larikan diri. Ketika berjumpa dengan Lefei Puteri penebang kayu yang lihai itu menerengur bahwa ayah Feilan terbunuh oleh Lotian Tung Cunggi Tosu dan dari gadis ini ia mendengar bahwa kakek Buntung itu pergi ke laut selatan. Tentu Kong Ji dan Cui Kong juga kesana, pikir Tiang Bu. Kakek Buntung itu seorang sahabat baik dan komplotan Kong Ji kalau dua orang keparat itu hendak bersembunyi, tentu tempat kakek Buntung itu yang paling aman. Oleh katana sangkaan inilah tanpa mengenal letih Tiang Bu menuju ke selatan. Pada suatu senja ia memasuki sebuah dusun. Saat tak itu keadaan sunyi sekali dan yang kelihatan hanya beberapa orang petani sedang pulang memanggul pacul, ada yang menggiring kerbau. Ketika pemuda ini tengah berjalan memasuki dusun, ia melihat bea kelebatnya dua bayangan orang di sebelah depan. Tahu bahwa dua orang itu tentu ahli-ahli silat yang mempergunakan ilmu lari cepat, Tiang Bu tertarik dan ia pun lalu menggunakan ginkangnya, meloncat dan berlari mengejar. Ilmu lari cepat dua orang itu ternyata hebat juga. Sebentar saja mereka sudah keluar dari dusun. Tiang Bu makin tertarik dan terus mengejar sampai tiba di sebuah hutan. Dua orang itu lenyap di dalam hutan. Tiang Bu penasaran dan mempercepat larinya. Sebentar saja ia sudah memasuki hutan itu dan melihat seorang wanita setengah tua namun masih cantik sekali sedang duduk bersila di bawah es ebatang pohon besar. Kaget hati Tiang Bu ketika mengenal wanita ini. Andai kata ia lupa lagi akan wajah wanita ini, ia takkan melupakan sepasang tangan yang kecil mungil akan tetapi berwarna mirah itu. Ang Jio Moli si iblis wanita tangan merah. Akan tetapi di samping kekagetannya, ia juga menjadi girah oleh karena ia teringat bahwa wanita ini dahulu juga membawa lari sebuah kitab dari Ome Isan. Sementara itu, Ang Jio Moli sudah memandang kepadanya dan bertanya, suaranya ringgalak, orang muda, sejak tadi kau mengejarku, kau mau apakah Tiang Bu memang biasa jujur dan sederhana dalam kata-katanya? Melihat sikap wanita tengah tua ini dan tahu bahwa ia berhadapan dengan seorang tokoh besar di dunia Kang Ong, ia segera menjura dan menjawab, Tadi di luar dusun aku melihat dua orang berlari-lari. Karena tertarik maka aku segera mengejar sampai ke sini. Tidak taunya orang di antaranya adalah Loh Chiam Pual, sungguh kebetulan sekali karena memang aku masih mempunyai sebuah urusan untuk dibereskan dengan Loh Chiam Pual, Ang Jio Moli mengangkat muka memandang tajam. Bocah seperti ini mempunyai urusan dengan dia? Eh, orang muda! Kau ini siapakah? Jangan kau lancang membuka mulut. Orang seperti kau ini ada urusan apakah dengan aku Tiang Bu tersenyum, maklum bahwa orang dengan tingkat setinggi Ang Jio Moli tentu saja bersikap tinggi dan sombong terhadap seorang pemuda biasa seperti dia. Akan tetapi biarpun ia mindongkol, pemuda ini masih mengingat bahwa Ang Jio Moli adalah guru Bili, maka ia tetap bersikap hormat. Tentu saja Loh Chiam Pual lupa lagi kepada aku. Akan tetapi pernah satu kali kita saling bertemu di Ome Isan, Ang Jio Moli memandang lagi penuh perhatian ke arah wajah yang tidak tampan namun membayangkan kegagahan dan kejujuran itu. Tiba-tiba ia teringat akan bocah murid dua orang kakek Ome Isan yang dulu pernah bertempur melawan Tuat Bengku Ibu. Terkejutlah Ang Jio Moli dan ia serem tak melompat berdiri. Tak disangkanya sama sekali bahwa pemuda yang mengejarnya tadi ini adalah bocah murid Ome Isan itu. Hem, kau kah ini? Sekarang katakan apa urusan itu? Tanya Ang Jio Moli, hatinya mulai terasa tidak nyaman. Sebelum suhuku menghembuskan nafas terakhir, beliau meninggalkan pesan kepadaku agar supaya aku pergi mencari kitab-kitab Ome Isan yang dilarikan orang dan mengambilnya kembali. Oleh karena Ciam Pua termasuk orang di antara mereka yang membawa pergi kitab Ome Isan, kalau tidak salah kita pelajaran ilmu silat Kuan Im Camo, maka bukankah pertemuan ini kebetulan sekali? Ku harap saja Ciam Pua sudah merasa cukup puas meminjam kitab itu selama bertahun-tahun dan sudi mengembalikannya kepadaku. Ang Jio Moli tersenyum mengejek. Alangkah besarnya nyali pemuda ini pikirnya berani minta kembali kitab begitu saja. Orang muda bernyali naga, siapakah namamu namaku Tiang Bu? Ang Jio Moli hilang senyumnya, nampak tercengang. Aha, kau kah yang bernama Tiang Bu? Kau anak keluarga Chow Adikim Bun Tsu kini Tiang Bu yang tercengang. Bagaimana wanita sakti ini dapat tahu akan hal ini? Padahal ia tidak pernah bercerita kepada siapapun juga, kecuali kepada Billy, tentu. Apakah Billy pernah bercerita kepada gurunya ini? Akan tetapi belum lama ia berkumpul dengan Billy dan baru saja berpisah, apabila sudah berjumpa dengan Ang Jio Moli semenjak buntung lengannya? Betapapun juga, pertanyaan itu harus dijawabnya. Aku hanya, anak angkat mereka, bagus sekali permintaanmu. Kau betul-betul hendak merampas kembali kitab Kuan Im Camo itu dari tanganku. Lihat, memang kitab ini masih kubawa. Kau mau merampasnya Ang Jio Moli mengeluarkan sebuah kitab dari saku bajunya. Mana berani aku berlaku kurang ajar? Aku hanya mengharapkan kebijaksanaan untuk mengembalikan barang orang lain. Betul-betul kau hendak minta kembali aku adalah seorang murid yang harus mentaati pesan suhu sampai dimanapun juga, kitab-kitab pomeisan terjatuh ke dalam tangan orang-orang pandai yang sama sekali bukan lawanmu. Amat berbahaya kalau kau menghendaki semua orang itu mengembalikan kitab. Mengapa kau biar susah payah, toh gurumu sudah meninggal dunia? Kalau kau tidak memenuhi pesan gurumu yang sudah tidak ada lagi itu, tidak ada orang tahu. Tiang Bu mengerutkan alisnya yang tebal. Kali ini Ciam Pua hilaf. Ciam Pua menyatakan tidak ada orang tahu. Bukankah aku sendiri dan Ciam Pua mengetahui kalau aku menjadi murid tidak setia? Apakah Ciam Pua dan aku bukan orang? Ciam Pua, biarpun aku akan menghadapi orang-orang sakti dan akhirnya aku harus berkorban nyawa, tetap aku akan memenuhi pesan suhu, diam-diam Ang Jiu Moli makin kagum kepada pemuda yang setia dan berbakti ini. Tadipun ia hanya menguji hati Tiang Bu. Betul-betul kau akan memaksaku menyerahkan kitab ini kalau Ciam Pua tidak suka mengembalikan dengan S.U.K. Karena, terpaksa aku yang muda akan berlaku kurang ajar dan mencoba kebodohan sendiri, jawab Tiang Bu, sikapnya menantang. Ang Jiu Moli masih hendak mencoba sekali lagi. Ia menoleh ke belakang dan berseru keras lalu berkata, Muridku, kau keluarlah dari balik gerombolan pohon berkelebat suatu bayangan dan di saat lain, seorang gadis telah berdiri di samping Ang Jiu Moli. Wajahnya menjadi pucat ketika ia memandang kepada pemuda itu. Tiang Bu titik. Tiang Bu girang bukan main. Ia melangkah maju dan mengulurkan kedua tengannya. Bili, kau di sini? Payah aku mencari-carimu tanda seru akan tetapi ia segera teringat bahwa di situ ada Ang Jiu Moli, maka dengan muka sebentar merah sebentar pucat, Tiang Bu menarik kembali tangannya memandang kepada gadis buntung lengannya itu dengan wajah diliputi keharuan, kedukaan juga kasih sayang besar. Juga Bili memandang pemuda itu, dan dua titik air mata membasahi sepasang pipi Bili yang kucat. Gadis ini menggigip bibirnya, seakan-akan menahan isak tangis dan menahan agar mulutnya tidak mengeluarkan kata-kata. Mata Ang Jiu Moli yang tajam melihat keadaan dua orang ini, wajahnya berseri. Kemudian ia berkata, Bili, kawanmu Tiang Bu ini datang hendak memaksa aku mengembalikan kitab Kuan Im Camo. Karena diakawanmu, aku tidak tega menjatuhkan tangan mencelakainya. Akan tetapi dia berkepala batu dan hendak menggunakan kekerasan. Kau suruh dia membatalkan maksudnya itu, Bili cukup mengenal watak gurunya yang keras hati dan tidak mau mengalah, ia tahu bahwa kalau Tiang Bu berkeras minta kembali kitab, pasti akan terjadi pertempuran hebat sampai salah seorang menderita luka. Dan ia sayang keduanya, tidak menghendaki seorang di antara mereka terluka. Tiang Bu, aku mintakah suka mengalah dan jangan memaksa guruku mengembalikan kitab Pomeisan, kata Bili dengan suara lemah sambil menundukan Buka tidak mau melihat Tiang Bu karena ia sendiri merasa pihaknya yang bocengli, tidak pakai aturan, Tiang Bu menggelengkan kepala perlahan. Mengapa Bili begitu tak adil? Bili, kitab itu milik Mendiang Suhau yang sudah memesan supaya aku mengambil semua kitab yang dirampas orang dari Omeisan. Siapapun orangnya yang mengambil kitab itu, harus kuminta kembali. Dalam hal lain aku boleh mengalah terhadap gurumu, akan tetapi dalam hal ini, tak mungkin, Ang Jumali segera berkata, Bili, mulai saat ini aku memberikan kitab ini kepadamu, akan tetapi dengan pesan jangan kau berikan kepada Siana pun juga Bili maklum akan maksud gurunya ini. Dia sudah menceritakan tentang keadaannya dan hubungannya dengan Tiang Bu, maka kini gurunya hendak mempergunakan cinta kasih Tiang Bu terhadapnya untuk mengalahkan pemuda itu. Tiang Bu, mengapa untuk kitab yang satu ini kau tidak dapat mengadakan pengecualian? Kuharap sekali lagi kau suka mengalah demi, mengingat akan, persahabatan kita, kata-kata terakhir ini dikeluarkan perlahan sekali dan kini air matanya, tak dapat dibendung lagi, mengucur dari kedua matanya. Gadis ini sebenarnya amat cinta kepada Tiang Bu yang sudah berkali-kali membuktikan kegagahan, kecintaan, dan kesetiaannya. Tiang Bu menjadi pucat mendengar kata-kata ini. Untuk sejenak ia memandang Bili. Ah, alangkah inginnya ia mendekati, menghibur gadis yang buntung lengannya akan tetapi baginya malah mempertebal kasih sayangnya karena kasih sayang itu ditambah oleh rasa kasihan besar sekali. Jangankan baru sebuah kitab, biar seribu buah kitab tentu akan ia relakan demi mengingat Bili. Akan tetapi bukan kitab ini, kitab yang harus ia ambil kembali, biarpun ia harus menukar dengan nyawanya. Bili, katanya mengeraskan hati biarpun suaranya gemetar. Seorang laki-laki harus dapat mengesampingkan perasaan hati dan urusan sendiri. Mana bisa aku mengkhianati mendiang suhu hanya untuk urusan pribadiku sendiri? Kebaktian dan kesetiaan murid terhadap gurunya adalah suci, dan harus berjalan di atas jalan kebenaran. Andai kata mendiang suhu meninggalkan pesan supaya aku merampas kitab yang bukan menjadi milik dan haknya, tentu dengan senang hati aku melanggar pesan yang tidak benar ini. Akan tetapi pesan suhu ini berlandaskan kebenaran. Kitab ini adalah kitab dari Om Isan yang diambil oleh gurumu. Suhu berpesan agar aku mengambil kembali semua kitab yang hilang, oleh karena kalau kitab-kitab itu terjatuh ke tangan orang jahat, hanya akan menambah kacau dan kotornya dunia. Sekarang aku sudah bertemu dengan gurumu, dan kitab itu sudah bertahun-tahun berada di tangan gurumu, tentu isinya sudah hafal olehnya. Mengapa masih harus mengukui kitab yang bukan menjadi miliknya? Billy tak dapat menjawab. Dalam hatinya, tentu saja ia membenarkan pendirian tiang bu, akan tetapi di depan gurunya ia tidak berani berkata apa-apa. Ada pun Ang Jiu Moli yang sengaja bersikap keterlaluan itu hanya untuk menguji hati tiang bu, makin lama makin kagum. Belum pernah ia bertemu dengan seorang muda yang demikian tegu hatinya, demikian tebal rasa bakti dan setianya. Seorang pemuda gagah perkasa, hanya teinggal menguji kepandainya saja. Ang Jiu Moli telah mendapatkan murid yang ia sayang itu di dalam hutan. Billy hendak memhunuh diri dengan jalan menggantung leher pada angkinnya di sebuah pohon besar. Setelah Ang Jiu Moli menolongnya Billy dengan air matah bercucuran menceritakan nasibnya yang malang, kehilangan sebuah lengannya yang ditabas buntung oleh Liu Kongji. Kemudian dia akuinya betapa tiang bu amat merintanya dan bahwa sesungguhnya ia pun suka kepada pemuda itu. Hanya karena lengannya sudah buntung ia merasa tidak berharga menjadi jodoh pemuda itu, maka diambia meninggalkan tiang bu dan mencoba membunuh diri di situ. Ang Jiu Moli marah bukan main, menghibur muridnya dan berjanji hendak mencari Liu Kongji untuk membalaskan sakit hati muridnya. Kebetulan di tengah jalan bertemu dengan tiang bu, Ang Jiu Moli sengaja hendak menguji batin pemuda yang dipiliha muridnya dan ia makin kagum saja menyaksikan sikap tiang bu. Seorang ksatria tulen, dan kini ia hendak mencoba kepandayan tiang bu. Orang muda, kau pandai bikaya. Kalau kau bertekad mengambil kembali kitab-kitab pomeisan, tentu kau sudah mempunyai kepandayan. Kitab ini dulu ku dapat tidak dengan jalan mudah, bukan diberi hadiah, hanya diambil dengan memergunakan kepandayan. Kalau kau hendak minta kembali, kau juga harus mempergunakan kepandayan. Coba kau layani aku beberapa jurus, kalau kau bisa menangkan aku, tentu saja kitab ini boleh kau ambil kembali, inilah sebuah tantangan dan tiang bu memang sudah bertekad akan mundur setapak dalam usaha memenuhi pesan esuhunya. Hatinya amat tidak enak terhadap Billy, akan tetapi apa boleh buat. Demi kebenaran, ia bersedia mengorbankan segala, baik nyawanya ataupun kebahagiaannya. Ia melirik ke arah Billy dan berkata lirih. Billy, maafkan kalau aku melawan gurumu. Kau tahu aku melakukannya karena terpaksa oleh hak kewajiban, lalu ia menghadapi Anjil Moli dan menjura sambil berkata, aku yang muda bersedia, Anjil Moli masih memandang rendah pemuda itu. Ia hanya ingin menguji sampai di mana kepandayan tiang bu, biarpun pemuda itu takkan dapat memenangkannya, tetap saja ia akan mengembalikan kitab karena ia pikir lebih baik muridnya yang sudah buntung itu menikah dengan pemuda pilihan ini. Ia mengangkat kitab Kuan Im Camo itu tinggi di atas kepala sambil berkata, kau sudah siap sedia? Nah, lekas rampas kitab ini diam-diam tiang bu mendongkol. Ia tahu bahwa pendekar wanita ini memandang rendah kepadanya, maka ia pun tidak mau sungkan-sungkan lagi. Maafkan aku yang bodoha, katanya tahu-tahu tubuhnya sudah melesat ke depan tangan kiri menampar pundak, tangan kan menyambar untuk merampas kitab. Angju Moli masih memandang rendah. Tangan kanannya menyampok tamparan pemuda itu dengan pengerahan tenaga. Menurut perhitungannya, tangkisan sudah cukup kuat untuk membuat pemuda itu terpelanting dan tentu usahanya merampas kitab akan gagal. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika tangan kanannya bertemu dengan lengan pemuda itu, ia merasa lengannya kesemutan dan seperti lumpuh, tanda bahwa ia tadi kurang mengerahkan tenaga sehingga tenaganya tertindih dan kalah kuat, dan sebelum ia dapat menguasai diri, tahu-tahu kitab di tangan kirinya telah terambil oleh pemuda itu yang sudah melompat mundur kembali. Dalam segebrakan saja kitab sudah dirampas. Ini tak boleh jadi, pikir Ang Jiu Moli. Cepat laksana kilat menyambar, tubuh Ang Jiu Moli sudah berkelebat maju mengejar Tiang Bu, kedua tangannya bergantian mengirim pukulan Ang Jiu Kang ke arah dada dan perut Tiang Bu. Harus diketahui bahwa pukulan Ang Jiu Kang dari Ang Jiu Moli ini hebatnya bukan main. Pernah ia bertemu Liu Kung Ji dan bertanding dan ternyata Ang Jiu Kang malah lebih hebat daripada hektok Chiang dari Liu Kung Ji. Karena kelihayan tangan merahnya inilah maka Ang Jiu Moli menjadi terkenal sekali dan ia ditakuti orang di wilayah utara. Tangan itu belum sampai, hawap pukulannya sudah terasa panas dan kuat sekali. Tiang Bu berlaku waspada, maklum bahwa menghadapi pukulan macam ini ia tidak boleh sembrono. Juga Ginkang dari Ang Jiu Moli Hat B.U.D.L. Gersetannya e4 perti kilat luar biasa sekali, gerakannya cepat seperti kilat menyambar. Pemuda itu mengerahkan tenaga untuk menjaga diri. Singkangnya berputar-putar dan berkumpul di bagian dada dan perut untuk melawan hawap pukulan itu, sedangkan ia sendiri lalu miringkan tubuh agar jangan tersentuh kedua tangan yang memukul. Akan tetapi, karena perhatiannya dicurahkan ke arah pukulan-pukulan yang dapat mengancam nyawanya meninggalkan badan itu, ia tidak mengira sama sekali bahwa Ang Jiu Moli hanya menggerta dan tahu-tahu tubuhnya sakti aku melejit ke atas dan kitab itu sudah terampas kembali oleh Ang Jiu Moli wajah yang tadinya pucat dari Ang Jiu Moli menjadi merah kembali. Wanita sakti ini tadinya sudah pucat karena sekali gebrakan saja kitab di tangannya sudah terampas oleh seorang pemuda. Hal ini benar-benar langka dan luar biasa sekali. Akan tetapi dalam gerakan kedua ia dapat merampas kembali kitab itu, berarti ia sudah dapat memelah mukanya. Akan robohlah namanya kalau terdengar orang betapa dalam satu jurus ia dikalahkan oleh seorang bocah yang masih hingusan. Setelah sekarang ia dapat merampas kembali kitab itu juga dalam satu gebrakan berarti keadaan mereka masih seri. Billy, kau bawa dulu kitab ini katanya dan kitab itu dilemparkan ke arah Billy yang menyambutnya dengan sebelah tangan dan memegangnya. Nah, sekarang majulah, orang muda. Aku ingin sekali melihat sampai di mana lihainya murid Tomei San, kata Ang Jiu Moli menantang. Tiang Bu maklum bahwa menghadapi seorang wanita sombong seperti Ang Jiu Moli, kalau ia tidak memperlihatkan kepandainya tentu sukar untuk mengambil kembali kitab itu. Juga ia maklum akan kelihayan wanita ini yang tadi sudah memperlihatkan pukulan Ang Jiu Kang yang berbahaya dan kecepatan gerakan yang amat mengagumkan. Maka ia berlaku hati-hati sekali. Sebaliknya, tahu bahwa bocah ini benar-benar lihai, timbul kegembiraan hati Ang Jiu Moli. Seperti sebagian besar tokoh Kang O, dia juga termasuk orang yang gila silat. Biar temu dengan lawan tangguh, hilanglah sikapnya tadi dan lupalah wanita ini bahwa dia berniat menguji kepandain calon jodoh muridnya. Ia menjadi bersungguh-sungguh dan mabok kemenangan. Oleh karena itu, setelah melihat Tiang Bu siap, Ang Jiu Moli berseru nyaring dan maju menyerang dengan ganas dan dasyat. Tiang Bu mengimbangi kecepatan lawannya dan tidak hanya menghindarkan dari serangan, bahkan membalas dengan serangan yang tak kalah dasyalnya. Ang Jiu Moli kaget sekali melihat betapa tiga kali pukulan yang dilancarkan secara bertubi-tubi itu dihilangkan dengan amat mudah oleh Tiang Bu bahkan pemuda itu membalas dengan tamparan yang kuat. Melihat Tiang Bu menampar ke arah pundaknya, diam-diam Ang Jiu Moli memuji lagi sikap pemuda ini yang selalu menjaga agar jangan melanggar susila, maka tamparan yang menurut teori silat harus ditujukan ke arah kepala itu diturunkan menjadi tamparan arah pundak. Ang Jiu Moli melihat datangnya tamparan perlahan saja namun membawa hawa pukulan yang kuat sekali, cepat menyambut dengan tangkisan Ang Ii Ukeng. Ia hendak cepat-cepat mengalahkan Tiang Bu kalau sampai pemuda ini terluka oleh tangan merahnya. Hal itu tidak apa karena ia selalu membekal lobar penawarnya. Prak sepasang lengan bertemu dan kesudahannya, Ang Jiu Moli terdorong mundur sedangkan tangan Tiang Bu tidak apa, hanya kuda-kudanya kena gempur sedikit. Ang Jiu Moli penasaran sekali, juga kaget bukan main. Mungkinkah pemuda ini memang lebih liai darinya dalam hal Weakang? Sukar dipercaya. Sekali lagi Ang Jiu Moli menyerang dengan dorongan kedua tangannya, kini dilakukan dengan pengerahan Weakang repenuhnya. Tiang Bu cerdik tahu akan maksud lawan mengadu kekuatan, maka ia pun cepat mengerahkan sinkangnya dan mendorong pula dengan kedua tangannya. Sebelum empat buah tangan itu bertemu di udara, hawap pukulan masing-masing sudah saling dorong dan akibatnya sekali lagi Ang Jiu Moli terdorong mundur sampai empat langkah. Sedangkan kali ini Tiang Bu tetap tidak bergeming, tanda bahwa memang pemuda ini masih jauh lebih menang. Ang Jiu Moli menjadi pucat. Sudah jelas bahwa ia kalah dalam hal tenaga Weakang. Ia makin penasaran dan masih berkeras kepala. Kalau dalam Weakang aku kalah, belum tentu ginkang pemuda ini dapat menangkan aku, pikirnya. Memang Ang Jiu Moli selain terkenal karena Ang Jiu Kang, juga terkenal sebagai seorang wanita yang tinggi ilmu ginkangnya, lihat serangan serunya dan tiba-tiba tubuh Ang Jiu Moli berkelebat dan menyambar-nyambar. Billy yang menonton pertandingan itu sampai menjadi silau matanya. Gurunya lenyap berubah menjadi bayangan yang sukar diikuti pandangan mata, gerak-geriknya cepat dan ringan sekali. Kali ini Tiang Bu akan kalah, pikir Billy, hatinya tidak enak karena ia mengenal gurunya sebagai seorang yang telengas sekali kalau sudah marah. Melihat ginkang sehebat ini, diam-diam Tiang Bu kagum sekali. Ia pernah bertempur menghadapi orang-orang liai, termasuk Wan Sin Hong. Akan tetapi harus ia akui bahwa dalam hal ginkang, baru sekarang ia bertemu dengan lawan yang benar-benar hebat, mengatasi ginkang dari orang-orang gagah lainnya bahkan Sin Hong sendiri kiranya masih kalah sedikit. Akan tetapi, Tiang Bu adalah seorang muda yang sudah mewarisi kepandaian sakti dari dua orang kakek Ome Isan dan terutama sekali semenjak mempelajari isi kitab Senin Tiantu, di dalam tubuh pemuda ini mengandung Sinking atau hawa sakti yang hebat, tak dapat diukur lagi betapa tingginya. Maka dapat dibayangkan betapa kagetnya Billy ketika tubuh Tiang Bu tiba-tiba lenyap, bayangan sekalipun tidak kelihatan lagi. Kemana perginya pemuda itu? Dilihat begitu saja tubuh Tiang Bu seperti sudah lenyap dan tidak berada pula di tempat itu, akan tetapi melihat gurunya masih seperti orang bertempur, menjadi bukti bahwa sebenarnya Tiang Bu masih berada di situ, bertanding melawan Ang Jiu Moli. Billy sampai bengong terlongong melihat gurunya seakan-akan bertanding melawan setan yang tidak kelihatan. Kalau Billy menjadi bengong terheran-heran adalah Ang Jiu Moli yang menjadi kaget setengah mati dan kagum bukan Ming. Ia telah mengerahkan ginkangnya, hendak mempergunakan kecepatan gerakannya untuk menangkan pemuda itu. Akan tetapi perkiraannya Mi leset sekali karena kemanapun juga ia bergerak, ia telah didahului oleh Tiang Bu. Kecepatan ditambah dengan Ang Jiu Kang yang ia andalkan itu seperti mati kutunya menghadapi Tiang Bu. Ia tadinya bergerak dan memutar cepet untuk membuat lawannya pening, kiranya sekarang Tiang Bu bergerak lebih cepat lagi sehingga akibatnya Ang Jiu Moli sendiri yang menjadi pusing. Tadinya Ang Jiu Moli berniat mendesak pemuda itu mempergunakan kecepatannya agar Tiang Bu menyerah, kiranya sekarang malah dia yang didesak hebat. Setiap pukulan Ang Jiu Kang didahului oleh totokan-totokan lihai pemuda itu ke arah pergelangan tangan atau siku dan pundak sehingga selalu Ang Jiu Moli harus membatalkan serangannya. Karena ilmu silatnya sendiri terang takkan dapat menguntungkan, Ang Jiu Moli tidak merasa malu-malu lagi, terus saja mainkan ilmu silat Kuan Im Cham Mo yang ia dapat dari kitab Pomeisan. Ilmu silat ini hebat sekali, gerakannya lembut dan lambat, sesuai dengan sifat Kuan L.M. Pohosat Dewi Ulas Asih itu, namun di dalam kelemah lembutan mengandung unsur kekuatan yang hebat, di dalam kelamatan mengandung unsur kecekatan yang luar biasa. Juga Ang Jiu Moli yang memang cantik nampak agung ketika melakukan ilmu silat ini, seperti seorang Dewi baru turun dari kahyangan sambil menari-nari. Dili mengeluarkan seruan kagum. Juga Tiang Bu kaget sekali. Ia mengenal dasar-dasar ilmu silat gurunya, akan tetapi sebagai seorang pria ia belum pernah mempelajari ilmu silat yang khusus diciptakan untuk murid-murid wanita ini. Tiang Bu berlaku hati-hati tidak berani sembarangan menyerang. Baru sekarang setelah Ang Jiu Moli mainkan ilmu silat Kuan Im Cham Mo, keadaan mereka seimbang. Untuk mengimbangi ilmu silat secabang ini, Tiang Bu mainkan gerakan-gerakan dari kitab sajak Tiantai Sikengge, berpangkal pada gerakan lawan. Pertempuran berjalan lambat namun angin pukulan menyambar-nyambar di sekeliling dua orang ini, membuat daun-daun pohon bergoyang-goyang seperti tertiup angin besar, bahkan Bili yang berdiri dalam jarak lima tombak dari gelanggang pertempuran, merasai sambaran-sambaran angin yang mengiris kulit. Dari ini saja dapat dibayangkan betapa lihainya dua orang itu. Seratus jurus telah lewat dan pertempuran masih berlangsung ramai. Sebetulnya adalah karena Tiang Bu terlampau sungkan-sungkan terhadap guru kekasihnya ini, maka pertempuran tidak segera berakhir. Kalau pemuda ini berlaku kejam dan mencari kemenangan, kiranya pertempuran takkan berlangsung selama itu. Ang Jumali merasa penasaran di samping kekagumannya dan keheranannya. Selama hidup, belum pernah ia BRTMU dengan lawan sehebat ini. Memang pernah ia berhadapan dengan orang-orang liai, bahkan Daulu Toat Bengkwi Bob pernah membuat ia kewalahan dan harus mengakui bahwa kepandainya masih kalah setingkat kalau dibandingkan dengan kepandainya Toat Bengkwi Bob. Akan tetapi, tak seorang pun di dunia ini pernah menghadapinya dengan care yang demikian mudah dan banyak mengalah seperti pemuda ini. Karena penasaran, Ang Jumali mengeluarkan jurus yang paling ampuh dari ilmu silat Kuan Im Chamoya yaitu gerakan yang disebut Kuan Im Lau Chi, Kuan LM Mencari Mustika. Jurus ini terdiri dari gerakan serangan beruntun dengan kedua tangan yang kelihatannya seperti marabah atau menangkis ke depan, akan tetapi sesungguhnya merupakan pukulan-pukulan Ang Jiu Kang disusul totokan-totokan ke arah jalan darah penting di tubuh lawan. Kehebatan serangan ini adalah apabila dilahkan, serangan susulan menyambar sehingga kedudukan lawan makin lama makin buruk sampai tak mungkin dapat dilahkan lagi. Untuk menangkis juga amat berbahaya karena kedua tangan Ang Jiu Moli sudah menjadi mirah darah, tanda bahwa seluruh tenaga Ang Jiu Kang telah terkumpul ke dalam seluruh jari tangannya. Bau amis dan hawa panas menyelimuti setiap gerak tangan, semua merupakan ancaman maut yang mengerikan. Ang Jiu Moli dalam penasarannya telah mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya. Yang bukaget bukan main. Ia sekarang merasa yakin bahwa menghadapi wanita ganas ini percuma saja ia berlaku halus, percuma saja menyuruhnya mundur hanya dengan demonstrasi kepandayan yang lebih tinggi. Wanita seperti ini harus dikalahkan, biarpun terpaksa ia harus melukainya. Cepat ia menggerakkan kedua tangan pula. Tidak ada jalan lain untuk melawan jurus Kuan Im Lau Chu yang dilakukan dengan Ang Jiu Kang sepenuhnya ini kecuali melawannya keras dengan keras. Berturut-turut ia menerima serangan Ang Jiu Moli dengan kedua tangannya dan di lain saat dua pasang tangan telah saling tempel pada telapak tangan, tak dapat dipisahkan lagi. Ang Jiu Moli terkejut. Tak disangkanya pemuda ini berani menerima serangan Ang Jiu Kang dengan kera demikian. Akan tetapi diam-diam ia girang karena sekarang ia mendapat kesempatan untuk menang. Ang Jiu Kang ia kerahkan untuk menyerang Tiang Bu melalui telapak tangan. Kedua tangan Ang Jiu Moli mengeluarkan hawa panas sampai mengepulkan asap putih. Kalau tangan orang biasa yang terkena tempel tentu akan menjadi hangus dan orangnya akan mati seketika itu juga, akan tetapi Tiang Bu yang maklum bahwa keadaan sekarang bukan main-main lagi melainkan pertandingan adu Sinkang yang dapat mengakibatkan maut, mengumpulkan seluruh tenaga dalam yang ia dapatkan dengan berlatih Seng Tian Tu, menggerakkan hawa Sinkang itu untuk melawan pengaruh Ang Jiu Kang yang mendesat. Ang Jiu Moli merasa betapa telapak tangan pemuda itu dingin seperti salju, makin lama makin dingin. Sebaliknya telapak tangan Ang Jiu Moli makin lama makin panas. Ternyata bahwa kalau Ang Jiu Moli memergunakan sari hawa yang Kang untuk merobohkan lawannya, Tiang Bu menghadapi dengan sari tenaga Im Kang. Panas lawan dingin atau keras lawan lembut. Billy berdiri terpukau, biarpun tingkat kepandainya belum mencapai setinggi ini namun gadis ini maklum apa artinya orang yang ia kasihi berdiri tegak dengan dua tangan ke depan saling menempel. Ia melihat kini tidak hanya kedua tangan gurunya yang mengepulkan uap, bahkan dari kepala Ang Jiu Moli juga mengepulkan uap putih. Anehnya, Tiang Bu nampak tenang-tenang saja, hanya matanya memandang lawan tanpa berkedip. Dari sepasang mata pemuda yang biasanya memang tajam dan aneh ini keluar cahaya yang membuat jantung beli bergebar. Juga Ang Jiu Moli tidak kuat menghadapi sinar mata pemuda ini, seakan-akan kepalanya tembus oleh sinar mata itu. Ia tahu bahwa ilmu batin pemuda ini sudah mencapai tingkat tinggi sekali sehingga tenaga sakti itu dapat menembus melalui sinar mata. Setelah tidak kuat menahan sinar mata, Tiang Bu, kedudukan Ang Jiu Moli makin lemah. Hawa panasnya makin berkurang dan sepeminum teh lagi, ia merasa dingin. Sinar merah pada kedua tangannya mulai buyar, bahkan memiru. Ang Jiu Moli masih berusaha mempertahankan, namun ia tidak kuat lagi. Uap yang mengebul dari kepalanya makin tebal mukanya mulai berpeluh. Cian Pual, belum cukupkah terdengar Tiang Bu bertanya? Bukan main kagumnya Ang Jiu Moli. Kini tak luk betul-betul. Karena Tiang Bu masih es angguk bertanding tenaga sambil mengeluarkan kata-kata, itu saja sudah menjadi bukti nyata bahwa pemuda ini masih jauh berada di atasnya. Tanpa malu-malu lagi Moli mengerahkan tenaga terakhir dan menarik kedua tangannya sambil melompat mundur. Kalau Tiang Bu menghendaki, tentu saja perbuatan ini dapat berarti matinya Ang Jiu Moli. Dalam pertandingan dengan musuh tentu saja Ang Jiu Moli tidak mau melompat mundur dan mati konyol, lebih baik mati dalam pertandingan daripada mati melompat mundur dan terpukul oleh tenaganya sendiri. Akan tetapi Tiang Bu juga membarengi gerakan lawan dan menarik kembali tenaga sinkangnya. Ang Jiu Moli teruyung-huyung akan tetapi tidak sampai jatuh. Cepat ia duduk bersilah mengatur pernafasannya dan menenteramkan jantungnya yang sudah terguncang hebat. Mukanya pucat sekali, namun setelah berlalu beberapa lama, mukanya menjadi merah kembali. Ia lalu membuka mata, berdiri perlahan dan berkata kepada Billy, Billy, anak bodoh. Kalau kau tetap menjauhkan diri menolak cinta kasih pemuda ini berarti kau menyiksa hati sendiri dan menyanyiakan hidupmu. Tiang Bu inilah jodoh yang paling tepat dan baik. Di atas dunia kau tak mungkin berjumpa dengan orang seperti ini. Billy, mulai sekarang kau ikutlah Tiang Bu calon jodohmu ini mencari musuh yang telah membuntungi lenganmu. Kita bertemu di Pek Hong Tu dan Kelakalau sudah selesai membasmi orang jahat, aku sendiri akan mengatur pernikahanmu dengan pemuda sakti ini. Setelah berkata demikian, Ang Jiu Moli lalu berkelebat dan lenyap dari tempat itu meninggalkan Billy yang masih berdiri bengong menyaksikan periempuran hebat yang mendebarkan hatinya itu. Ketika ia mengangkat kepala memandang, ia melihat Tiang Bu sedang memandang kepadanya dengan mata penuh perasaan cinta kasih dan keharuan. Tiang Bu tak cewi selagi Billy menutupi muka dengan tangannya yang tinggal sebelah dan menangis terisak-isak. Air mat mengucur turun melalui celah-celah jari tangannya, pundaknya berguncang. Tiang Bu makin terharu dan kakinya melangkah maju sampai ia berdiri di depan gadis buntung itu. Billy, mengapa kau lari meninggalkan aku? Tanyanya, suaranya tergetar. Billy tak dapat menjawab, hanya isak tangisnya makin menjadi, sampai trdengar ia sesenggerukan. Billy, mengapa kau meninggalkan aku setelah menahan isaknya dengan mengeraskan hatinya? Billy mencoba untuk bicara, akan tetapi sukar sekali sehingga setelah beberapa kali mengulang, baru ia dapat mengeluarkan kata-kata, Tiang Bu, apa perlu kau bertanya lagi? Kau sudah tahu isi hatiku, tidak, Billy. Justeru aku sama sekali tidak tahu bagaimana maksud hatimu. Kalau kau membenciku dan PRGI, aku hanya bisa menerima dengan segala kesadaran bahwa aku orang yang buruk dan teak berharga. Akan tetapi, kau cinta padaku seperti aku mencintaimu, mengapa kau pergi meninggalkan aku? Apakah kau sengaja hendak membuat aku mati merana? Billy, bagaimana kau bisa begitu kejam dan tega? Billy meramkan matu dan menggigit bibir, jantungnya terasa perih seperti tertusuk duri. Air matu mengucur keluar dari bulu-bulu matanya. Tiang Bu, justeru karena cintaku padamu maka aku sengaja pergi meninggalkanmu. Aku, aku telah menjadi seorang gadis buntung, bercacat selama hidup, tak berharga lagi, hanya akan membuat kau malu. Itulah mengapa aku mengambil keputusan pergi biar hatiku merana asal kau tidak menjadi buah tertawaan orang, Billy. Suara Tiang Bu menggeledek. Orang mencertawakan aku masih hati tidak mengapa, akan petapi siapa berani mencertawakan kau, akanku hancurkan mulutnya. Jangan kau memandang begitu rendah kepadaku. Kau kira aku akan lupa kepadamu setelah kau bercacat? Tidak, sebaliknya cintaku kepadamu makin kekal, makin mendalam. Aku tidak mau berpisah lagi darimu, Billy. Kita sama-sama sebatang kera, kau hanya punya aku dan aku hanya punyakan seorang. Billy buntungnya lenganmu tidak mengurangi cintaku, karena bukan tanganmu yang ku cinta, melainkan kau, pribadimu. Billy, jangankah khawatir, biarpun lenganmu tinggal sebelah saja dengan mempelajari ilmu dariku, kau takkan kalah oleh orang-orang berlengan dua yang manapun juga tiangbu. Tanda seru Billy menjatuhkan badannya ke dalam pelukan tiangbu dan menangis sepuasnya. Hatinya diliputi keharuan dan juga kebahagiaan besar. Tidak, tiangbu. Aku takkan meninggalkan kau, kecuali kalau aku mati. Hush, gadis bodoh, jangan bicara soal memati. Kau akan hidup seribu tahun lagi. Tunggu kalau kita sudah membasmi habis orang-orang jahat yang menjadi musuh kita, bukankan gurumu sudah berjanji hendak menikahkan kita. Merah wajah Billy dan gadis ini merenggutkan kepalanya dari dada kekasihnya. Hih, tak tahu malu, bicara soal kawin. Aku tak sudi mendengar, dengan air mat masih menetes turun, Billy terselum. Tiangbu juga tersenyum, wajahnya berseri-seri. Billy masih seperti dulu, lincah dan menarik hati. Dari Billy yang sudah diberitahu oleh Anggiung Moli, Tiangbu mendengar bahwa Liok Kongji dan Liok Cui Kong telah pindah ke pulau Pek Hongtu di selatan, memboyongi semua selirnya dan membawa harta bendanya, juga bahwa di pulau itu berdiam lotian tungcun gitu suyang lihai. Dengan penuh kebahagiaan oleh karena Billy sudah berada di sampingnya, Tiangbu mengajak kekasihnya itu melakukan perjalanan ke selatan dengan cepat. Lengan yang buntung itu sudah sembuh sama sekali berkat rawatan Anggiung Moli. Buntungnya di bawah pundak ditutup dengan lengan baju yang pendek. Juga gadis ini karena terhibur oleh sikap Tiangbu yang amat mencinta, seakan-akan lupa bahwa lengan kirinya buntung dan ia melakukan perjalanan dengan gembira. Sementara itu, semeniak penyerbuan Sin Hang kemudian disusul oleh penyerbuan Pek Tau Tiawong Li Kong dan istrinya, Liok Kongji berlaku hati-hati sekali. Ia memergunakan hartanya, menyebar metu-metu di sekitar daerah pantai untuk mengetahui kalau-kalau ada musuh datang menyerang lagi agar ia dapat bersiap-siap. Oleh karena itu, kedatangan Tiangbu dan Billy ke pantai laut telah diketahui oleh Liok Kongji. Di dunia hanya ada dua orang yang mendatangkan debar ketakutan dalam hati Kongji. Pertama adalah puterannya sendiri, Tiangbu, yang ia tahu takkan mau memberi ampun kepadanya dan yang kepandainya amat luar biasa, lebih lihai daripada tokoh manapun juga biarpun usianya masih sangat muda. Orang kedua adalah Wan Sin Hang musuh besarnya semenjak muda dulu, ia takut terhadap kepandain dan kecerdikan Wan Sin Hang. Pada hari itu, Liok Kongji menerima berita dari mata-matanya, berita yang amat mengejutkan dan menggelisahkan hatinya. Tidak saja Tiangbu dan Billy telah berada di pantai, juga ia mendengar bahwa Wan Sin Hang dan kawan-kawannya sudah menuju ke pulaunya, dan akan datang tak lama lagi. Inilah hebat, pikirnya. Kalau dua orang ini datang berbareng di Pulau Pekhau Tu, hal ini merupakan bahaya hebat. Lebih baik mereka dipisahkan. Selagi Sin Hang belum datang dan masih akan makan waktu 1-2 hari baru tiba di pantai, kita harus memancing Tiangbu agar dapat cepat datang ke sini untuk kita sambut. Mustahil kalau dengan keroyokan tak dapat merobohkan bocah itu. Kalau dia sudah roboh, soal Sin Hang tak perlu dikhawatirkan lagi. Pokoknya saldua setan itu jangan muncul dalam saat yang sama, demikian Liu Kong Ji berunding dengan anak angkatnya Liu Cui Kong. Mudah, jawab Cui Kong. Biar kita mengirim surat tantangan kepada Tiangbu agar panas hatinya dan ia segera datang ke sini. Ini mendahului Wan Sin Hang, demikianlah ketika Tiangbu dan Beli tiba di pantai dan sedang mencari perahu di tempat yang sunyi sekali itu, tiba-tiba Matthew Beli yang tajam melihat sesuatu di atas batu karang. Tiangbu lihat. Seperti kertas, bertulis yang sengaja dipasang orang di sana Tiangbu, menoleh. Benar saja, di atas batu karang terdapat sehetai kertas kuning muda yang ada tulisannya, di tempel di batu karang. Ketika dua muda muri ini mendekati, ternyata tulisan itu memang ditujukan kepada Tiangbu. Merah muka Tiangbu ketika membaca tulisan itu yang berbunyi seperti berikut, Tiangbu, anakku tahu. Kau datang minta ampun atau minta mati, A.Y.A.H.M.U. menanti Liu Kong J.I. Manusia iblis Tiangbu mimaki gemas sombong, kau kira aku takut padamu lihat, di sana ada perahu datang teriak di li yang sudah menoleh ke arah laut karena ia melihat ancaman maut di dalam surat Liu Kong J.I. Gadis ini amat khawatir akan keselamatan kekasihnya karena ia cukup maklum betapa lihainya manusia iblis itu bersama kaki tangannya. Tiangbu menengok, dan betul saja, dari arah laut datang sebuah perahu yang layarnya terkembang. Anehnya, perahu itu kosong tidak ada penumpangnya. Mereka telah mengirim perahu untukmu kata Bili, suaranya agak gemetar. Tiangbu tidak menjawab melainkan menyambut perahu yang sudah sampai di pantai itu. Benar-benar orang telah mengirim perahu kosong untuknya, perahu yang layarnya dikembangkan dan kemudinya diatur sedemikian rupa sehingga dengan adanya angin yang menggembus ke arah pantai, perahu itu bisa berlayar sendiri ke pantai. Musuh bersikap sombong sekali, kata Tiangbu. Aku harus ke sana sekarang juga agar jangan dianggap takut. Bili, kau tunggu saja di sini. Biarkan aku sendiri pergi memberi hajaran pada manusia-manusia iblis itu untuk membalaskan sakit hatimu, tidak, Tiangbu. Aku ikut dengan kau Bili, pemuda itu memegang tangan Bili, jangan salah sangka. Untuk melindungimu dari mereka aku masih sanggup dan dengan aku di sampingmu mereka tak mungkin berani mengganggumu. Akan tetapi, kau tahu sendiri betapa licik dan curangnya mereka itu, dan inilah yang ku khawatirkan. Menghadapi kecurampan mereka lebih berat daripada menghadapi kepandayan mereka. Lebih leluasa bagiku pergi seorang diri. Kau tinggallah saja di sini, Limoy. Ini, percayalah, aku meninggalkanmu hanya sebentar saja dan aku meninggalkanmu ini adalah karena S.A. yang ku kepadamu. Akan tetapi, aku ingin sekali membalas sendiri kepada manusia Jahanam Liyoko N.G.G. Tiangbu menganggut. Jangan kau khawatir, aku akan menyeretnya ke sini sehingga kau dapat membalas sakit hatimu. Betulkah, Tiangbu tanya Bili penuh harap. Mana aku mau membohongimu? Nah, kau baik-baik menjaga dirimu, tunggu aku di pantai, kata Tiangbu sambil melompat ke perahu. Tiangbu, kau jagalah dirimu baik-baik. Kau tahu semangat dan hatiku ikut bersamamu. Kata Bili, hatinya tidak karuan rasanya melihat kekasihnya pergi menempuh bahaya seorang diri. Tiangbu tersenyum. Jangan khawatir, Bili. Doa restumu menjadi jimat pelindungku. Kita akan bertemu kembali, Bili. Ketika perahu mulai menjauhi pantai dan Bili berdiri seperti patung di tepinya, Tiangbu berseru dari jauh. Bili, aku cinta kepadamu. Bili mengangguk-angguk, tersenyum dan matanya menjadi basah. Setelah perahu itu sudah jauh sekali merupakan titik hitam, gadis itu menjatuhkan diri berlutut. Mukanya diangkat ke atas, matanya meram, bibirnya bergerak-gerak seperti orang bardoamohon berkat perlindungan dari Tiang untuk pemuda yang dikasihinya. Tiangbu sudah mendengar dari Bili bahwa pulau Perhontu dapat dikenal di antara pulau-pulau itu sebagai pulau yang dari jauh tampak keputih-putihan dan bentuknya seperti seekor macan mendekam. Dan pulau ini memang tidak sukar dikenal dari jauh. Setelah perahunya didayung cepat menuju ke kumpulan pulau-pulau itu, ia melihat pulau Pek Kho Tzu. Hatinya berdebar girang. Sekarang ia tidak mau bekerja kepalang tangguh. Ia harus dapat membasmi Liu Kongji dan semua kaki tangannya dan mirampas kembali kitab-kitab Pomeisan yang sekarang sudah terkumpul ke dalam tangan Liu Kongji dan Chun Gitosu. Pemuda ini maklum bahwa ia menghadapi orang-orang pandai. Lawan-lawan berat yang tak berboleh dipandang ringan akan tetapi ia tidak takut. Ia percaya penuh akan kekuatan sendiri dan percaya penuh akan dapat mengalahkan mereka semua. Tiba-tiba ia mendengar suitan keras beberapa batang anak panah menyambar cepat ke arah perahunya, menancap di atap perahunya melihat anak-anak panah itu tidak diarahkan kepadanya, melainkan kepada atap perahunya, tiang bu seolah-olah tidak melihat kejadian ini dan bersikap tenang-tenang saja. Di dayungnya perahu layarnya dengan cepat. Akan tetapi segera muncul lima buah perahu kecil dengan atap melengkung dari balik-balik batu karang yang menonjol di permukaan laut. Perahu-perahu ini ditumpangi oleh Lentian Citong dan belasan anak buahnya, berjumlah 20 orang lebih, setiap perahu ditumpangi 5 orang. Dengan cepat perahu-perahu ini sudah malang melintang menghadang kedatangan perahu tiang bu. Pemuda itu tetap tenang maklum bahwa Liu Kong Ji sudah mengirim rintangan pertama untuk menggagalkan pendaratannya ke Pek Ho Chi. Aku harus hati-hati, pikir tiang bu. Di darat aku tak perlu memusingkan 20 orang lawan ini, akan tetapi di air, HMM, berat juga. Hi, pemuda yang sudah bosan hidup. Kedatangan bu ini dengan keperluan apakah teriak si baju marah, ketua dari Lentian Citong. Melihat tujuh orang yang pakaiannya te ujuh macam ini, diam-diam tiang bu sudah dapat menduga bahwa mereka tentulah merupakau kelumpok kaki tangan Kong Ji yang terdiri dari saudara-saudara seperguruan, dan tentu kepandainya tidak lemah. Badut merah, kau mau tahu maksud kedatanganku jawabnya. Dengarlah baik-baik. Aku datang untuk membasmi manusia-manusia iblis seperti Liu Kong Ji, Liu Cui dan kaki tangannya seperti kalian. Sudah jelaskah Lentian Citong memang mendapat tugas dari Liu Kong Ji untuk mencegah perahu pemuda itu. Liu Kong Ji masih belum tahu apakah kedatangan tiang bu dengan maksud baik ataukah buruk, maka ia menyuruh Lentian Citong mewakilinya dan menyelidiki. Mendengar jawaban tiang bu yang tegas itu, Lentian Citong lalu memerintahkan anak buahnya dan di lain saat peluhan batang anak panah menyambar ke arah tiang bu. Akan tetapi pemuda ini sama sekali tidak peduli, hanya menggerakan dayung-mendayung perahunya. Aneh bukan meng, perahu itu seperti bernyawa, bergerak-gerak cepat tak sebatangpun anak panah mengenai tubuhnya, hanya menancap di tubuh perahu dan masuk ke laut. Inilah demonstrasi kecelian metode dan kehebatan tenaga menggerakkan perahu yang amat luar biasa. Kami menantimu di darat terlaksi baju merah dan dia bersama enam orang saudaranya lalu menumpang sebuah perahu dan mendayungnya ke daratan pulau Pek Khoju. Empat buah perahu anak buahnya dengan delapan belas orang masih mancogat di situ. Malah mereka mendayung perahu mendekati perahu tiang bu dan mengurung dari empat jurusan. Harus diketahui Bapualem Tiancitong seperti juga tiang bu, tidak mengerti ilmu dalam air maka siang-siang mereka meninggalkan tiang bu untuk melakukan cegatan-cegatan di darat, tidak seperti delapan belas orang itu yang memang kesemuanya bekas bajak laut. Delapan belas orang ini semua pandai berenang dan pandai bermain di dalam air, merupakan AHLI ahli dan penyelam-penyelam. Oleh karena itulah maka tugas pertama untuk menyerang tiang bu diserahkan kepada delapan belas orang bajak laut ini. Liu Kongji memang sudah siap untuk segalanya dan kedudukannya ini kuat sekali. Melibat gerakan empat perahu yang mengurungnya, tiang bu bersiap sedia. Kini ia tidak duduk di dalam perahunya, melainkan berdiri di kepalanya perahu dengan dayung di tangan, sepasang matanya awas memandang gerak-gerik empat perahu lawan yang mengelilingi. Ada pun tujuh orang yang berbeda-beda warna pakaiannya itu kini telah mendarat, berdiri di tepi pantai dan menonton bagaimana para anak buah bajak laut itu hendak mengalahkan pemuda itu. Terdengar pemimpin bajak laut itu memberi aba-aba dengan suitan dan kembali empat perahu itu mereka menghujankan panah ke arah tiang bu. Berbeda dengan tadi, kini anak panah datang menyerang empat jurusan, depan belakang dan kiri kanan. Kalau tadi semua anak panah datang dari depan maka masih dapat tiang bu menggunakan kepandayan menggerakan perahu untuk mengelap dari sambaran anak panah-anak panah. Akan tetapi sekarang ia tidak dapat berbuat seperti tadi. Cepat ia menggerakkan dayungnya dan, alangkah terkejut hati semua bajak laut ketika mereka menyaksikan demonstrasi kepandayan yang luar biasa. Begitu dayung diputar menangkis anak panah itu tidak runtuh ke bawah, melainkan meleset dan terus menyambar. Anak-anak panah dari depan meleset dan menyambar arah perahu sebelah kanan, yang dari kiri menyambar ke arah perahu di belakang dari kiri menyambar ke depan. Jadi dengan dayungnya itu, tiang bu menguparkan anak panah-anak panah itu ke arah perahu-perahu bajak. Seakan-akan para bajak itu saling serang sendiri dengan anak panah-anak panah mereka. Terdengar mereka berseru kaget dan cepat-cepat menangkis. Akan tetapi dalam kegugupan karena serangan istimewa yang tak pernah disangka es angka itu, seorang anak buah bajak yang kurang cepat menangkis dan pundaknya tertancap anak panah kawan sendiri. Anehnya, buah bajak itu terus roboh berkelojotan di dalam perahunya dan tewas seketika itu juga, mukanya berubah hitam. Melihat hal ini dari atas perahunya, tiang bu diam-diam mengutuk Leo Kongji. Ia sekarang tahu bahwa sebelum menyerangnya, semua anak panah yang dibawa oleh anak buah bajak ini telah dilumuri racun hitam oleh Leo Kongji. Alangkah kejungnya orang berhati iblis itu. Melihat betapa dengan dayungnya tiang bu dapat menangkis dan malah mengoper semua anak panah, para bajak tidak berani menyerang dengan anak panah. Serangan pertama tadi saja sudah mengorbankan nyawa seorang kawan sendiri dan mereka kini berputar-putar mengelilingi perahu, menanti saat datangnya abah-abah dari pemimpin mereka yang sedang memutar otak untuk mengatur serangan-serangan berikutnya. Tiang bu tetap berdiri di kepala perahu, dengan dayungnya disentuhkan ke air ia menjaga supaya perahunya tetap di tangah-tengah. Ia kelihatan gagah dan tegap, tenang dan waspada, membuat para bajak memandang jerih. Mereka semua tahu bahwa kali ini biarpun mirkat terdiri dari belasan orang mengetung hanya seorang pemuda, namun tugas mereka jauh lebih berat daripada kalau mereka ditugaskan membajak sebuah kapal yang dijaga oleh sepasukan tentara. Kembali pemimpin bajak bersuit. Suitan-suitan yang berbeda-beda sudah merupakan tanda tersendiri. Mendengar suitan ini, semua anak buah bajak mengeluarkan dua macam senjata. Di tangan kiri memegang sebuah galah ujungnya dipasangi kaitan besi sedangkan di tangan kanan memegang sebuah tombak yang runcing. Baik tombak maupun gala kaitan itu panjangnya ada tiga tombak. Melihat ini, tiang bu maklum bahwa mereka hendak menyerangnya dengan tombak dan mencoba untuk mengait dan menggulingkan perahunya. Ia pikir bahwa kalau mereka berani menyerangnya dengan dua macam senjata itu, ia sama sekali perlu takut karena dengan mudah dapat merampas semua senjata mereka dan menggunakan senjata-senjata panjang itu untuk menghajar mereka. Perahu-perahu itu mulai mendekat sampai pada jarak delapan tombak. Tiba-tiba dari masing-masing perahu, dua orang bajak loncat ke dalam air membawa dua macam senjata itu terus menyelam. Tiang bu kaget sekali. Selaka, pikirnya. Kalau mereka menyerangnya dari bawah dan menggulingkan perahu, ia bisa tewas. Cepat tiang bu mendayung perahunya mendekati perahu sebelah kiri. Benar saja dugaannya. Tiba-tiba perahunya bea goyang-goyang dan ternyata telah dikait dari bawah oleh delapan penyelem itu. Perahunya dibotot-betot dan akhirnya menjadi miring. Air mulai masuk. Tiang bu mempergunakan cian kinkeng, tenaga seribu kati, untuk membuat perahu jangan sampai terguling, akan tetapi karena air sudah mengalir masuk, ilmunya ini hanya membuat perahu ambles dan air masuk makin banyak. Para bajak dari empat perahu itu bersorak-sorak melihat pemuda ini dengan susah payah mempertahankan diri dan perahunya. Tak lama kemudian perahu tiang bu sudah hampir tenggelam, air sudah mulai membasai sepatu pemuda itu. Saking gembiranya, para bajak itu kurang waspada dan tidak dapat menduga apa yang dilakukan tiang bu. Tahu-tahu berkelebat bayangan yang hampir tidak dapat diikuti pandangan matu dan pemuda itu sudah meninggalkan perahunya yang tenggelam, kini sudah berada di perahu bajak yang berada di sebelah kini. Jarak kurang lebih enam tombak itu dilompati oleh tiang bu dengan amat mudah dan demikian cepatnya hingga seperti burung walet terbang saja. Panik terjadi di dalam perahu yang diserbu tiang bu. Untuk menyerang pemuda yang sudah berada di perahu mereka ini, tak mungkin menggunakan dua macam senjata panjang itu. Selagi mereka bingung hendak mencabut kelolok dan pedang, tiang bu tidak memberi waktu lagi. Pemuda ini menggerakkan kaki tangannya dan suara berteriak mengadul susul-menyusul. Tiga orang anak buah bajak yang berada di perahu itu terlempar ke dalam air untuk terus tenggelam dan tewas. Kembali delapan orang penyelam menyerang perahu bajak yang kini terampas oleh tiang bu. Perahu menjadi miring dan sebentar saja tanggelam, tiang bu mempergunakan ginkangnya, melompat ke perahu kedua dan seperti tadi ia mengamuk merobohkan tiga orang anak buah bajak yang sama sekali tidak berdaya menghadapi pemuda sakti ini. Akan tetapi penyelam-penyelam itu tidak mau memberi kesempatan kepada tiang bu untuk menyelamatkan diri. Mereka menyerbu dari bawah air dan terpaksa tiang bu meninggalkan perahunya lagi, melompat ke perahu ketiga. Sekarang tanpa ia turun tangan, dua orang bajak yang berada di perahu itu masing-masing sudah melompat ke dalam air. Bajak-bajak itu menggunakan es iasat baru. Mereka bertekad hendakmi menggelamkan semua perahu agar pemuda itu tidak mendapat tempat berpijak lagi. Kembal perahu diserbu dan untuk yang ketiga kalinya tiang bu melompat ke perahu bajak yang keempat. Perahu ini ditumpangi oleh pemimpin bajak bersama dua orang anak buahnya. Mereka sudah siap-siap dengan golok di tangan dan pada saat tubuh tiang bu melayang, mereka mama pakinya dengan golok yang dibacokan kuat-kuat. Namun bacokan tiga orang ini seperti orang membacok bayangan saja. Dengan ilmu lomcat lohi, gerakan membalik, yang disebut sin leong hoan sin, naga sakti membalikan tubuh, tubuhnya membuat salto di udara dan selagi tiga batang golok itu menyambar, ia sudah melewati atas kepala mereka dan mendarat di atas perahu. Tiga orang bajak itu cepat membalikan tubuh akan tetapi hanya untuk melihat pemuda itu menggerakkan kedua tangannya dan mereka terlempar ke dalam air. Tiang bu maklum bahwa kalau perahu terakhir ini tenggelam, ia tidak mempunyai tempat untuk melompat lagi. Maka cepat ia menggerakkan dayung dan mendayung perahu itu ke arah daratan. Namun kepandayan berenang para bajak laut itu benar-benar lihai. Secepat ikan-ikan hiu berenang, mereka telah mengejar dan sebelum mencapai darat, masih ada 20 tombak lagi, mereka telah dapat mengait perahu dari bawah dengan senjata-senjata kaitan mereka dan cepat membuat perahu itu miring. Terima kasih telah menonton!